Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Fendi Haris seorang blogger kobon jeruk yang doyannya nge-review-review berbagai macam aplikasi seperti aplikasi di handphone terus nge-review produk terus nge-review apa aja yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik untuk diulik Nah setelah itu dayanya memang ulik-ulik sesuatu Nah untuk sebab itu boleh untuk kalian semua untuk jangan lupa di subscribe kelebih dahulu akun channel ini biar saya semangat lagi kedepannya untuk memberikan informasi-informasi lainnya kalau misalkan kemarin saya sudah membahas tentang aplikasi snack video yang bisa kamu unduh secara gratis di Playstore yang seperti tiktok atau Instagram di dashboard tersebut ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya untuk membuat status WhatsApp yang menarik dan bukan gitu-gitu aja contohnya ya seperti ini coba lihat di layar nah bukan bergerakannya Valentino Rossi ada merubah jeli terus jormir yang bergerak gimana tuh kayaknya keren ya kalau misalkan diletakkan di status WhatsApp kita Oke yang pertama ini sebenarnya sangat mudah sekali caranya melibatkan Instagram jadi kalau misalkan kalian belum mempunyai Instagram silahkan di download terlebih dahulu Instagram tersebut Nah untuk yang kedua silahkan menuju akun Instagram kemudian pada IG story ya saatnya mulai disini untuk membuatnya pilih fotonya ini kan sebenarnya akan foto dari yang bisa diambil dari MotoGP yang bisa diambil dari MotoGP saya ini kami akan pengennya di MotoGP nah berikutnya adalah kita bisa pasang teks kita lalu tarik MotoGP kita telurnya ke atas terus dibawahnya kita kasih starting grip terus kalian itu pengennya status tersebut untuk apa Nah kalau misalkan saya kan contohnya ingin saya memberikan prediksi siapa sih yang bakalan menjadi juara di MotoGP katalunya 2020 tersebut itu yang pertama saya prediksinya adalah saya gantung dulu prediksi ganti warnanya kan jangan gampang sih tinggal ganti warna tinggal scroll ke atas ke bawah nah untuk yang pertama yang pertama prediksi saya itu adalah Valentino Rossi kemudian cari aja icon yang sembunyi ketik aja Valentino Rossi Valentino Rossi oke kita tekan enter nah itu kan sudah muncul Valentino Rossi kita kita pilih aja sesuai keinginan kita terus diperkecil oke diperkecil lalu di bagian sini terus prediksi yang kedua adalah Morbidelli Morbidelli nah ini adalah Morbidelli hari aja yang menarik seperti yang misalkan yang joget-joget gini bergantung keinginan kalian atau seru-seruan kalian oke taruh di bagian tengahnya kemudian yang ketiga prediksi saya adalah Johan Mir rider Suzuki yang juga agresif sekali menurut saya selama 2020 ini Johan Mir juga termasuk rider yang jami tampilannya saat menampilkan itu di atur tinggi-tingginya prediksinya ke atasin terus merubah bedanya juga John Mir nya juga terlalu besar kayaknya di buat dibuat dibuat aja kecilan biar ratanya nah oke sekarang kita pasang kalau misalkan sudah orangnya kita pasang kita buat namanya kita pasang alen bino posi oke kita tekan enter kemudian Morbidelli 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 kemudian Johan Mir Johan Mir oke yang udah berada di tengah sekarang kita pasang peringkatnya tuh kalau peringkat satu biasanya first first kita modifikasi dengan ganti warnanya mungkin biar menjadi pembeda terus 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 kedua second terus setiap 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 warna juga sama warna kuning setiap warna kuning hati-hati ya jangan sampai ke bawah jangan sampai ke tempat sampah itu terus yang ketiga search jadi ini baratnya tingkat ketiga yang ya buat seru-seruan dengan ini bisa kamu kembangin untuk membuat yang lebih menarik lagi dari ini kreatifitas dari kamu oke ini sudah selesai ya prediksi diatur dulu biar melarik ya ini kan sudah ya kalau misalkan sudah selesai oh ada lagi mungkin juara biarlah biar semakin melarik lagi oke jari yang melarik misalkan nah ini juga menarik nih goyang-goyang oke taruh pada bagian oke gitu nah kalau misalkan udah dirasa udah cukup atau udah cukup menarik baru ke baru ke baru keadaan itu tekan unduh atau download jangan tekan yang lainnya jadi tekan yang ada di tengah dulu nah biasanya prosesnya secepat itu kenapa soalnya biar bisa ngedownload file ini menjadi video sebenarnya ini adalah file yang di convert menjadi video oke berarti sudah berhasil ya kalian bisa di buat status ini di story tersebut coba ya nah ini kan sudah berada di instagram masih mengirim bisa harus itu bersabar karena bersabar itu sebagian dari iman kata orang tua betul tidak kawan oke oke di dikit lagi ya nah ini dia ini story di instagram ya masih bukan belum masuk ke bagian whatsappnya jadi belum dibuat status di whatsapp nah keren ya tuh di instagram keren banget bisa bisa joget-joget seperti itu tuh oke nah sekarang gimana untuk caranya buat status di instagram caranya buat status di whatsapp silahkan ke whatsapp dulu terus pilih yang bagian foto ini nah bagian foto disitu ada file yang terakhir terakhir di unduk tadi nah ini kamu jangan cepat tekan tombol hijau yang ini yang di bawah ini jadi di convert menjadi gift terlebih dahulu di atas ini ada di bagian sini jadi jangan file video kalau video kan nanti seperti ini kalau gitu otomatis muter sendiri nah kalau misalkan sudah selesai baru langsung aja tekan tombol yang di bawah ini tekan oke masih tempat status dan hasilnya nah ini dia hasilnya wah trend ya tuh jadi status whatsapp nggak gitu-gitu aja tuh jadi bisa goyang-goyang gitu paling generosinya terus ada morbidari-nya jual-jualnya oke itu aja caranya nah sebenarnya ini bisa kalian terapkan untuk banyak hal sih jadi gak harus di MotoGP ini misalkan kalian mau jualan bisa membuat promosi secara sempurna melalui instagram story seperti yang di atas tadi cukup menarik sebenarnya aplikasi instagram yang bisa dipakuin jadi status whatsapp ini ya sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di review berikutnya jangan lupa subscribe ya teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati